Selanjutnya, ada lagi 32 warga negara India yang berusaha masuk ke tanah air. Namun, akhirnya mereka berhasil dideportasi kembali ke negerinya karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan pemerintah. Untuk itu, bagi masyarakat yang tetap ngeyel ingin mudik ke kampung halaman, apakah Anda tidak merasa bersalah bisa menyebarkan penyakit ke kampung halaman dan keluarga Anda? Halo Sobat, kembali lagi dalam program The Editors Media Indonesia. Memasuki pekan kedua Ramadan, pemerintah kembali mengimbau masyarakat untuk tidak mudik lebaran. Demi mencegah penyebaran COVID-19 yang masih menjadi ancaman nyata dan berbahaya, warga diminta bersabar dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga secara virtual. Saya mengerti, kita semuanya pasti rindu sanak saudara di saat-saat seperti ini, apalagi di lebaran nanti, tapi mari kita utamakan keselamatan bersama dengan tidak mudik ke kampung halaman. Demi keselamatan seluruh sanak saudara kita dan juga diri kita sendiri dan seluruh masyarakat. Larangan mudik awalnya diberlakukan 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Kemudian diperpanjang menjadi 22 April hingga 24 Mei 2021. Doni Monardo meminta masyarakat menahan diri untuk tidak mudik. Langkah ini sangat penting demi kepentingan lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa tidak boleh mudik? Karena manusia yang menjadi perantara pembawa COVID-19 dari satu daerah ke daerah lain. Dia berharap masyarakat bersabar untuk tidak mudik. Ini ditujukan bagi setiap individu sehingga potensi kenaikan kasus COVID-19 dapat dihindari. Di Indonesia, COVID-19 rata-rata memakan 4 korban setiap 1 jam. Terutama keluarga yang sudah lanjut usia, kakek, nenek, bahkan orang tua kita. Jangan sampai niat silaturahmi malah menjadi pembawa virus mematikan ke kampung halaman. Bayangkan, setiap jam COVID-19 rata-rata memakan 4 nyawa manusia di Indonesia. Dalam hal ini, saya setuju dengan pernyataan Doni Monardo bahwa kehilangan 4 nyawa setiap jam di Indonesia adalah bencana yang buruk. Tapi ada hal yang lebih buruk lagi. Kitka kita memaklumi dan terbiasa dengan angka kematian COVID-19 ini. Padahal, ini bukan sekedar hitung-hitungan angka. Ini soal nyawa manusia. Sekali lagi, nyawa manusia yang hilang setiap jamnya. Semakin tinggi mobilitas seseorang, potensi penyebaran COVID-19 kepada orang-orang terdekat di kampung halaman tentu kian tinggi. Belajar dari kasus libur panjang atau mudik sebelumnya. Kasus positif mengalami kenaikan dan fenomena ini yang harus dihindari. Doni Monardo juga meminta hendaknya seluruh pihak belajar dari negara India yang dalam beberapa waktu terakhir tengah mengalami yang namanya tsunami COVID-19. Meski sempat melandai, penularan kasus COVID-19 di India kembali menggila karena mereka mengendurkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Doni mengingatkan sebanyak apapun tempat tidur, rumah sakit, ataupun tenaga kesehatan di Indonesia tidak akan pernah cukup jika terjadi lonjakan kasus akibat penduduk yang berpergian secara masif. Jadi, COVID-19 belum berakhir. Lindungi keluarga, jangan mudik dulu. Imbawan agar masyarakat bersabar untuk tidak mudik perlu terus dikemukakan karena masih banyak masyarakat yang nekat mudik. Mereka bahkan tidak peduli tidak berbekal hasil tes yang menyatakan negatif COVID-19, sehingga banyak juga yang dipaksa putar balik. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, pada tahun ini 7 persen masyarakat masih akan mudik. Memang angka tersebut lebih rendah daripada angka tahun lalu yang mencapai 33 persen. Namun, angka ini harus diturunkan dengan berbagai upaya menekan laju penebaran COVID-19. Untuk mencegah pemudik, daerah-daerah pun terus memperketat upaya penyekatan. Untuk moda transportasi darat, transportasi laut, dan juga transportasi udara. Menteri Kesehatan Budi Gudandi Sadikin pun menegaskan bahwa Indonesia harus belajar dari kasus yang menimpa India. Sebagaimana diketahui? Saat ini negeri Bollywood tengah dilanda tsunami COVID-19. Dalam beberapa hari terakhir, negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu mencatatkan kasus harian mencapai lebih dari 300 ribu orang. Budi mengungkapkan hal tersebut bisa terjadi. Lantaran pemerintah India lengah dalam menangani pandemi. Mereka jumawah setelah melakukan vaksinasi dalam jumlah besar dan mencatat kasus harian hanya 5 ribu orang per hari. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat di tanah air untuk waspada. Jangan sampai penerapan protokol kesehatan menjadi longgar. Lantaran program vaksinasi sudah berjalan. Ia juga menyampaikan konsep menjaga keseimbangan antara ekonomi dan kesehatan yang harus terus dilakukan. Pemerintah tidak bisa hanya memprioritaskan perekonomian, akan tetapi kemudian mengorbankan kesehatan masyarakat. Dari Straight Times, India pada Senin 26 April kemarin kembali mencetak rekor untuk jumlah kasus baru dan kematian terkait COVID-19. Sebuah penelitian di Amerika Serikat memperkirakan kematian harian di negara itu akan meningkat lebih jauh hingga pertengahan Mei 2021. Sekitar 200 ribu orang lebih diperkirakan akan meninggal akibat COVID-19 di India selama 3 pekan ke depan sebelum jumlah kematian mulai turun. Kesimpulan itu didapat dari studi Institute for Health Metrics and Valuation di University of Washington di Amerika Serikat. Pada puncaknya sekitar 16 Mei, India kemungkinan akan mengalami lebih dari 13 ribu kematian COVID-19 dalam sehari. Kata proyeksi menunjukkan hal itu. Jumlah tersebut lebih dari 4 kali lipat angka 2.812 kematian yang dilaporkan pada Senin 26 April kemarin. Yang juga rekor tertinggi terbaru. Kematian akibat COVID-19 di India memecahkan rekor setiap hari sebelah mas pekan terakhir. Infeksi hariannya pun mencatat rekor global pada 5 hari berturut-turut dengan angka 352.991 kasus per hari. Yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan India. India mengalami lonjakan COVID-19 setelah mereka berhasil melakukan vaksinasi secara besar di awal. Hal itu membuat angka penularan COVID-19 di negara tersebut turun drastis menjadi 5.000 kasus per hari. Akibatnya masyarakat lengah, protokol kesehatan pun kendur. Pada satu ketika, ratusan ribu orang melakukan ritual keagamaan di Sungai Gangga. Dan setelahnya kasus COVID-19 meledak di negeri itu. Di saat terjadi tsunami COVID-19 di India, ternyata masih ada orang-orang yang ngel dan berusaha keluar dari negara tersebut. Sebut saja 153 warga negara India yang datang ke Indonesia dengan pesawat charter pada Rabu minggu lalu. Mereka bisa masuk ke Indonesia karena memenuhi persyaratan. Mereka memang bisa masuk ke Indonesia. Dan terbukti dari 153 orang India yang masuk, 12 orang di antaranya positif COVID-19. Dengan demikian, mereka yang datang akhirnya harus menjalani isolasi mandiri yang lebih panjang. Dari seharusnya 5 hari menjadi 14 hari karena mereka berasal dari epicentrum COVID-19. Mengerikan sekali ya, India sedang terjadi tsunami COVID-19. Lalu ada orang yang datang ke negeri ini dan tetap nyihil masuk. Dan mereka pun akhirnya bisa masuk. Dan membahayakan orang-orang di Indonesia. Pasca peristiwa masuknya seratusan warga negara India ke tanah air, pemerintah akhirnya menghentikan visa bagi orang asing yang selama 14 hari terakhir berada di India. Ini guna mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Warga negara India yang sudah masuk dan negatif COVID-19 memang diizinkan untuk berada di Indonesia. Tapi mereka harus menjalani protokol kesehatan yang lebih ketat dan lebih panjang. Selanjutnya ada lagi 32 warga negara India yang berusaha masuk ke tanah air. Namun akhirnya mereka berhasil dideportasi kembali ke negerinya karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan yang ditentukan pemerintah. Untuk itu, bagi masyarakat yang tetap ngeyel ingin mudik ke kampung halaman, apakah Anda tidak merasa bersalah bisa menyebarkan penyakit ke kampung halaman dan keluarga Anda? Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin saat ini tengah khawatir karena melonggarnya protokol kesehatan di Indonesia. Dia tidak ingin kasus seperti di India terjadi di tanah air. Jika dilihat, kekhawatiran Menkes Budi ternyata bukan isapan jempol semata lho. Buktinya, kasus COVID klaster perkantoran di DKI Jakarta tengah mengalami lonjakan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kenaikan kasus COVID-19 dari klaster perkantoran naik dalam sepekan terakhir. Pada 5 sampai 11 April 2021, muncul sebanyak 157 kasus baru dari 78 perkantoran. Angka ini kemudian melonjak hampir 3 kali lipat pada pekan berikutnya, yakni pada periode 12 hingga 18 April 2021. Dengan munculnya 425 kasus dari 117 perkantoran. Meskipun sudah divaksin, PM Prof. DKI mengingatkan masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sebab tidak menutup kemungkinan orang yang telah divaksin akan terpapar COVID-19 dan juga menularkan kepada orang lain. Melonjaknya klaster perkantoran hingga 3 kali lipat di DKI Jakarta menunjukkan kaum intelektual dan terdidik yang merupakan karyawan ternyata mulai abai terhadap protokol kesehatan. Sikap kaum intelektual ini berbahaya karena bisa mendorong lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota. Bukan hanya klaster perkantoran, masalah pelanggaran protokol kesehatan juga terjadi usai gelaran Piala Menpora 2021. Piala Menpora 2021 dapat dikatakan sukses sejak dari babak penyisihan grup hingga partai final dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Namun, akhirnya tindakan sejumlah oknum supporter Persija yang menjadi juara Piala Menpora dan Persib yang menjadi runner-up mencoreng capaian tersebut. Seperti diketahui, usai dipastikan menjadi juara, pendukung Persija tumpah ruah di sejumlah jalan di Jakarta untuk euforia juara. Selain itu, sebagian pendukung Persib Bandung juga menumpahkan kekecewaan dengan merusak kantor PT Persib Bandung dan melakukan hal yang tidak pantas yaitu melakukan sweeping terhadap mobil-mobil berplat B. Head of Departemen Supporter Development and Fan Engagement PSSI, Budiman Dali Munte menyayangkan kejadian tersebut. Padahal PSSI melalui ketua dua supporter klub tersebut yaitu Diki Sumarno Denjak Mania dan Heru Joko, Viking Persib Club, terus berkomunikasi agar tidak melakukan kegiatan terkait pengumpulan massa karena masih dalam pandemi COVID-19. Terkait kerumunan supporter itu, baik PSSI, Persija Jakarta, maupun Dijak Mania akhirnya meminta maaf. Juga berharap kejadian seperti itu tidak tertulang lagi. Adanya larangan mudik oleh pemerintah. Lalu munculnya tsunami COVID di India. Melonjaknya klaster perkantoran di Jakarta. Supporter yang euforia juara tanpa protokol kesehatan. Lalu kita mau gimana? COVID belum selesai. Indonesia masih rentan. Kita sebaiknya bersabar sampai pandemi ini berakhir. Sabar pandemi akan berakhir. Jadi tidak perlu mudik dulu. Tidak perlu euforia juara dulu. Karena kalau tidak, Indonesia bisa kolaps. Dan kita tidak mau itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.